Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salaman teman, salam dari Masika ngalap barokah Hari ini, Minggu, tanggal 24 Juli 2022 Masika berada dan berziarah di salah satu buyut yang ada di desa Jatiwangi Konon katanya, desa Jatiwangi dulunya sebuah kerajaan wanayasa Ikuti perjalanan Masika dalam menelusuri dan membuka wawasan sejarah Bismillahirrohmanirrohim Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad Suatu kisah yang menceritakan negeri Jatiwangi Yang dulunya masih dinamakan negeri wanayasa Di negeri itu terdapat sebuah kerajaan yang disebut kerajaan wanayasa Kerajaan tersebut dipimpin oleh Arya Jiteng Jatisawara Beliau mempunyai seorang permaisuri bernama Dewi Basrini Dari perkawinannya, mereka dikaruniai dua orang putra Yakni putra pertama diberi nama Raden Anggarasuta Sedangkan putra yang kedua diberi nama Raden Solihin Setelah hancurnya kerajaan wanayasa Pangeran Lontang Jaya yang berasal dari keturunan Daeng Mataram Mendirikan sebuah pertapaan tarikolot Bekas pertapaan tarikolot kini dinamakan Buyut Subang Yang sekarang berada di wilayah desa Surawangi Kurun waktu beberapa tahun terjadilah peperangan antara kerajaan Sindangkasih Yang bupatinya bernama Pangeran Muhammad Dengan Sumedang yang dipimpin oleh Pangeran Surya Dilaga Kemudian, Pangeran Surya Dilaga atau Pangeran Kornel Menyerah dan berjanji akan menyerahkan tanah Syah Bandar Yang tadinya diakui sebagai wilayah Sumedang Setelah usai peperangan, para pemimpin kembali ke daerahnya masing-masing Namun, Raden Anggarasuta berangkat ke pertapaan tarikolot Dimana Pangeran Lontang Jaya pada waktu itu sedang menanam pohon jati Tapi yang hidup hanya satu yang sampai sekarang Berada di pinggir Buyut Makam Keramat Subang, Surawangi Setelah mendengar berita kepenangan peperangan dengan Sumedang Pangeran Lontang Jaya berjanji akan mengangkat Raden Anggarasuta Untuk dijadikan penguasa di daerah Wanayasa Dalam Sumedang mengirimkan sepucuk surat kepada pertapaan tarikolot Untuk disampaikan kepada Raden Anggarasuta Bahwa daerah Wanayasa yang telah beberapa tahun dikuasai akan dikembalikan Berkenaan dengan itu pula Dalam bantar jati yang dipimpin oleh Ki Bagus Rangin Memberi gelar Raden Anggarasuta menjadi Ki Bagus Manuk Pemberian gelar tersebut dikarenakan pada waktu peperangan Raden Anggarasuta bisa berjalan di air sungai Cimanuk Waktu peperangan melawan pasukan Sumedang Pangeran Lontang Jaya setelah menerima surat yang dikirim oleh Pangeran Surya Dilaga Tergugah hatinya untuk merubah nama Wanayasa menjadi jati wangi Perubahan itu diambil dari jadah pusaka peninggalan kerajaan Wanayasa Yang terbuat dari pohon jati yang mempunyai keharuman tersendiri Jati diambil dari pohon jati Sedangkan wangi karena keharumannya Maka sampai sekarang daerah ini dinamakan jati wangi Wallahu A'lam Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat Khususnya untuk pribadi Umumnya untuk yang menyaksikan dan mendengarkan video ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh La ilaha illallah La ilaha illallah